Intro Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan sidak di Pasar Anjar Bogor Senin pagi Kuda meninjau ketersediaan stok dan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok saat Ramadan Dilansir melalui laman Youtube Kementerian Perdagangan setibanya di Pasar Anjar Zulkifli Hasan langsung menuju kiosk beras dan berkeliling ke kiosk cabai, ayam dan telur ayam serta kiosk kebutuhan pokok lain yang ada di Pasar Anjar Menteri Perdagangan menyatakan harga sejumlah barang kebutuhan pokok sudah mulai mengalami penurunan di pekan pertama puasa seperti beras dan jagung Meski harga pakan, ternak ayam sudah turun namun harga ayam ekor dan ayam potong serta telur ayam masih tinggi Kita lihat beras sudah mulai turun sesuai apa yang disampaikan beberapa waktu yang lalu Nah kalau jagung sudah mulai turun, ada beberapa petani yang lalu, kemarin 8.000, sekarang sudah 4.200 sampai 5.200 Sementara itu harga cabai kini berada di angka 60.000 rupiah per kilo Setelah sebelumnya sempat tembus 100.000 rupiah Zulhas berharap akhir bulan ini hingga bulan depan akan panen raya sehingga harga beras lokal bisa normal sementara harga beras blok stabil Igu Siti Ayu, Sumadi JAK TV